Gopai! Sedihkan! Goal! Mulai ketakutan, Pak Hangso panik sampai pantau keganasan squad Garuda dari pinggir lapangan. Dalam laga pemungkas di grup AC Games 2021, yaitu squad Garuda vs Myanmar. Ada yang kepo nih, bahkan ketahuan ngintip performa dan taktik squad Garuda. Yap, siapa lagi kalau bukan Pak Hangso, pelatih The Golden Star. Dalam laga Indonesia vs Myanmar yang mampu dimenangkan oleh squad Garuda dengan skor 3-1 ini. Pelatih Timnas Vietnam tertangkap kamera sedang mengawasi permainan Garuda muda. Pak Hangso tidak sendirian, karena dirinya ditemani oleh staff kepelatihannya, penerjemah, dan juga pihak keamanan. Pak Hangso memantau kekuatan dari makhluk dan kawan-kawan. Meski sempat mengalahkan Timnas Indonesia U23, 3-0, di laga perdana grup A, Pak Hangso tampaknya ogah memandang remeh squad Garuda. Seperti yang kita tahu, selama ini, memang kedua pelatih asal Korea Selatan itu tengah bersaing sengit, membawa anak-anak asunya juarai SEA Games 2021 ini. Sebelum ini, pelatih Timnas Indonesia U23, Shin Tae-yong, telah memberikan SEA World kepada Hangso. Shin Tae-yong mengungkapkan keinginannya untuk menantang pasukan Pang Hangso di partai puncak SEA Games 2021. Partai itu mungkin jadi kenyataan. Akan tetapi Timnas Indonesia U23 saat ini harus fokus ke semifinal yang ada di depan mata mereka. Bukan kali ini saja, pelatih asal Korea Selatan ini kepergok memantau performa squad Garuda beserta beberapa kontestan lain dalam gelaran pesta olahraga Asia Tenggara tersebut. Insiden tersebut terjadi saat Myanmar U23 berhadapan dengan Timur Leste U23. Pada minggu, 8 Mei 2022 lalu. Sebenarnya, siapapun boleh saja menonton laga yang digelar di Fitri Stadium tersebut. Asalkan duduk di tribun yang sudah tersedia. Namun Hangso justru berbeda. Juru taktik asal Korea Selatan yang juga menukangi Timnas Vietnam Senior malah berdiri di pinggir lapangan. Tentu saja, aksinya ini menjadi sorotan. Pak Hangso tidak sendirian karena dia dibersamai oleh anggota staff kepelatihan Vietnam U23 yang bertugas mengambil gambar pertandingan dengan ponsel. Aksi sang pelatih tampak semakin mencurigakan karena ia dan tangan kanannya tersebut tampak berdiskusi melalui bisikan yang seharusnya. Lagi-lagi, tidak akan melanggar peraturan jika dilakukan di tribun. Alhasil, salah satu ofisial pertandingan dari Federasi Sepak Bola Asia, AFC bernama Mingdu Dorji sampai harus menegurnya dan meminta agar yang bersangkutan duduk di bangku penonton. Sayangnya, Pak Hangso tidak mengindahkan imbauan tersebut dan tetap berdiri di tepi lapangan. Mantan asisen Gus Hiding di Sanggara Korsel itu berdalih jika ia tidak memahami instruksi dari Dorji sehingga enggan untuk beranjak. Aksi Pak Hangso kali ini tentu saja berhubungan dengan lolasnya Indonesia ke fase semifinal SEA Games 2021. Waduh, dayanya nih, Pak Hangso memang takut banget ya kalau skuad Garuda bakal mengungguli tim Nas Vietnam sampai-sampai dalam lagu yang dilakoni tim merah putih. Pak Hangso gak absen tuh lihat performa dan taktik skuad Garuda dalam memporak-porandakan lawannya. Terima kasih telah menonton!